Beruntung aksi Maling gagal, karena si penjaga toko terbangun ketika si Maling menjatuhkan laci yang penuh dengan uang. Namun sayang si Maling berhasil kabur dengan membawa uang 100 ribu rupiah. Berita ini sampai diangkat oleh laman dailymail.co.uk pada 13 November lalu dan menjadi perbincangan internasional. Begini akibatnya jika Anda menyeberang di tempat yang salah. Niat hati sih wanita di Cina ini ingin mengambil jalan pintas dengan melompati pagar pembatas. Tapi apa yang terjadi kemudian ternyata diluar dari dugaan si penyeberang jalan ini nih pemirsa. Dilansir dari Shanghai East, hal memalukan ini terjadi karena si wanita kurang bisa menjaga keseimbangannya. Beruntung orang-orang di sekitar segera memanggil bantuan sehingga wanita ini bisa kembali bebas. Kejadian memalukan yang terjadi pada 17 November 2017 ini sudah ditonton lebih dari 7 ribu kali. Nah pemirsa memang sudah seharusnya menyeberang di tempat yang sudah disediakan ya. Kalau sudah seperti ini kan Anda juga yang malu. Seorang bocah sekolah di Hanoi, Vietnam nyaris terlindah struk besar ketika dalam perjalanan pulang sekolah. Ketika sedang asyik bersepeda, bocah ini tidak bisa menjaga keseimbangan saat sedang berbelok. Akibatnya ia terjatuh dan tepat di saat bocah ini jatuh, sebuah truk besar melintas dan nyaris melindasnya. Beruntung truk tersebut hanya melindas tas bocah SD ini. Salah satu warga yang sedang berdiri di dekatnya langsung membantu bocah ini berdiri. Di Youtube video ini sudah ditonton lebih dari 63 ribu kali. Tetap utamakan keselamatan dimanapun Anda berada ya pemirsa. Terutama bagi para orang tua agar selalu memberikan atribut keselamatan bagi anak-anak mereka. Sudah menjadi rahasia umum jika kucing merupakan hewan mengemaskan. Bahkan saking lucunya tinggal laku kucing bisa melepas rasa penat kita lho pemirsa. Seperti tinggal mengemaskan anak kucing yang pura-pura pingsan ini. Meskipun sudah dibangunkan oleh pemiliknya, anak kucing lucu ini tetap pura-pura pingsan. Hahaha, menggemaskan sekali ya pemirsa. Di Youtube video ini viral sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. 15 November 2017 kemarin terjadi gempa bumi di Pohang, Korea Selatan dengan kekuatan 5,4 skala Richter. Gempa bumi ini terjadi pada sore hari saat para murid sedang menyiapkan diri untuk melakukan ujian masuk perguruan tinggi. Dilansir dari laman independen, per hari Kamis, 16 November 2017, 57 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan sebanyak 1.536 orang kehilangan rumahnya. Gempa bumi ini juga merusak lebih dari seribu rumah, puluhan gedung hancur, dan kerusakan di berbagai fasilitas masyarakat. Karena gempa, Menteri Pendidikan Korea Selatan memundurkan jadwal ujian masuk perguruan tinggi selama satu minggu. Dalam tragedi ini, sebuah aksi heroik petugas di salah satu rumah sakit di daerah Pohang menjadi perbincangan warganet Korea Selatan. Pasalnya saat gempa berlangsung, mereka dengan sikap berusaha melamatkan para bayi yang tengah tertidur. Jijini gangtaan 순간, 건물이 yodong치는 wajung에서도, 직원들은 제멋대로 움직이는 agi cinded부터 부여잡았습니다. Heng여 뭐라도 떨어질까, 온몸으로 아이를 감싸 안습니다. Nola 달려온 산모들이, 자기... Video di rekaman CCTV rumah sakit terkait langsung menjadi pemberitaan nasional. Di Twitter, akun dengan nama FromBee mengunggah kembali video tersebut, dan sudah di retweet sebanyak lebih dari 44,000 kali. Jijini gangtaan 순간, 건물이 yodong치는 wajung에서도, 직원들은 제멋대로 움직이는 agi cinded부터 부여잡았습니다. Heng여 뭐라도 떨어질까, 온몸으로 아이를 감싸 안습니다. Keberadaan pengawal khusus kepresidenan menjadi amat penting demi menjaga keselamatan para pemimpin dunia. Tak heran, kemanapun presiden pergi akan selalu dikawal dengan super ketat. Tak hanya kemampuan menjaga presiden dari ancaman bahaya, tapi juga wajah para pengawal presiden kerap menjadi perbincangan masyarakat. Seperti peratu Daniel Darian, pengawal presiden Jokowi, yang baru-baru ini fotonya menjadi viral. Ada juga mantan bodigat kepresidenan wanita di Korea Selatan, yang kini menjadi aktris ternama. Serta Brigjen Abdul Aziz Alfagem telah menjadi pengawal raja selama lebih dari 10 tahun. Seperti apa kisah selengkapnya setelah jeda berikut ini.